Timnas Indonesia bakal menggelar training camp di Turki mulai 20 Desember mendatang Rencananya tim Garuda akan membawa 30 pemain untuk melakukan persiapan jelang Piala Asia 2023 Timnas Indonesia harus melupakan hasil mengecewakan kalah di Makas, Irak dan Imbang di Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pasalnya tim Garuda harus segera mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023 yang bakal digelar pada 12 Januari hingga Februari 2024 Indonesia berada di grup D bersama dua tim mantan juara, Jepang dan Irak Plus, satu bebuyutan di ASEAN, Vietnam Bukan grup yang mudah pastinya, namun PSSI menargetkan tim Garuda bisa menembus 16 besar Untuk itu timnas Indonesia harus benar-benar melakukan persiapan untuk melakoni misi sulit itu Sebagai persiapan pelatih Sintai Yong bakal mengeber armadanya dalam TC di Turki bulan depan Kabarnya sebelum berlaga di Piala Asia 2023, timnas Indonesia juga bakal menggelar uji coba kontra Iran Namun Nova belum mau mengonfirmasi perihal kejelasan rencana laga uji coba tersebut Terlepas dari itu menarik dinantikan siapa saja dari 30 pemain yang bakal dibawa pelatih Sintai Yong dalam pemusatan latihan kali ini Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang absen pada dua laga terakhir timnas Indonesia Karena cedera, sepertinya akan masuk dalam squad Selain itu Stefano Lilipal yang diabaikan saat menghadapi Irak dan Filipina idealnya ikut dibawa untuk menambah alternatif pilihan pemain Performa menawannya bersama Borneo Football Club di Liga 1 patut diapresiasi Timnas Indonesia akan menggelar 2 uji coba di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023 Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Turki untuk persiapan Piala Asia TC berlangsung selama 2 pekan lebih Rombongan timnas Indonesia dijadwalkan berangkat ke Turki pada 20 Desember mendatang Squad Garuda akan TC di sana hingga 6 Januari 2024 Selama berada di Turki, timnas Indonesia tak hanya sekadar berlatih Squad Garuda juga bakal melakoni sejumlah laga uji coba Namun Sumarji belum bisa memastikan negara mana saja yang akan jadi lawan uji coba timnas Indonesia Yang pasti PSSI bakal berusaha memenuhi permintaan Sintai Yong Adapun Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam Kabar baik buat Timnas Indonesia jelang Piala Asia Pemain abrowat andalan Sintai Yong siap kembali Kabar baik datang dari pemain abrowat Marcelino Ferdinand yang dikabarkan telah kembali menjalani latihan untuk segera kembali Tentu saja ini jadi kabar menyenangkan buat Timnas Indonesia Seperti diketahui Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain andalan Timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior Akan tetapi sebelumnya ia harus absen membela Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia karena cedera Ia memang datang ke Indonesia akan tetapi Marcelino Ferdinand tak bisa bermain bersama skuad Garuda Hal ini karena Sintai Yong memilih menepikan Marcelino Ferdinand yang masih dibalut cedera Marcelino pun fokus menjalani pemulihan dengan klubnya KMS Kade Inse Setelah menjalani pemulihan cukup lama akhirnya ada kabar bagus Marcelino dikabarkan sudah mulai menjalani latihan untuk bisa segera kembali bersama rekan-rekannya Kali ini Marcelino sudah bisa menjalani latihan normal untuk bisa segera kembali bergabung dengan Tim Tentu saja latihan ini dilakukan agar ia bisa segera mengejar kondisi para pemain lain Sebab selama ini Marcelino hanya fokus latihan pada pemulihan otot saja Akan tetapi saat ini ia mulai menjalani latihan normal untuk bisa segera kembali Itu menjadi kabar baik dan KMS Kade Inse berharap Marcelino terus menunjukkan semangatnya untuk segera kembali Tentu saja pejelasan ini menjadi kabar baik buat tim Asuhan Sintai Yong Sebab tim Nas Indonesia akan segera menghadapi Piala Asia Untuk itu Sintai Yong pasti membutuhkan pemain terbaiknya Marcelino merupakan salah satu pemain langganan Sintai Yong untuk itu ini sangat bagus Untuk itu dengan membaiknya Marcelino Ferdinand ini akan menambah kekuatan tim Nas Indonesia Sintai Yong yakin tim Nas Indonesia akan lebih kuat di Piala Asia 2023 Empat pemain keturunan terbaru bisa bermain Pelatih tim Nas Indonesia Sintai Yong yakin tim Merah Putih akan jauh lebih kuat di Piala Asia Hal ini dikarenakan Sintai Yong mempunyai waktu yang lama untuk mempersiapkan tim Nas Indonesia agar tampil lebih baik di turnamen tersebut Tim Nas Indonesia tergabung ke dalam grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam Turnamen tersebut akan digelar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024 di Qatar Sebelum tampil di Piala Asia, Sintai Yong akan menggelar pemusatan latihan yang dilakukan pada 20 Desember mendatang Sintai Yong bisa mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya karena Liga 1 dihentikan sementara waktu Ada pun untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri baru bisa datang sebelum Piala Asia 2023 digelar Kabarnya tim Nas Indonesia akan menggelar TC di Turki dan langsung ke Qatar Selain itu, kekuatan tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa bertambah Hal ini dikarenakan PSSI sedang mengupayakan 4 pemain keturunan segera dinaturalisasi untuk membela tim Nas Indonesia Proses naturalisasi keempat pemain itu diharapkan bisa segera rampung dan membela tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 Tidak hanya itu, tim Nas Indonesia bisa diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner Kedua pemain itu sebelumnya absen membela tim Nas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia karena cedera Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Sintai Yong Target untuk lolos ke babak 16 besar bisa semakin terbuka bagi tim Merah Putih Purra tugas Terima kasih.